Kembali di Warna Warni, kisah menginspirasi ini datang dari Tanah Suci Mota. Iya, seorang psikiater tak pernah lelah ini melayani jemaah haji dengan gangguan demensia hingga depresi. Mengobati itu dengan hati, mengobati itu dengan empat. Hal inilah yang selalu tertanam dalam benak dokter Herlina Pohan saat merawat pasien gangguan psikiatri. Dengan kelembutan dan keramahan, Pohan bisa menyelami apa yang dirasakan oleh para pasien. Setiap hari di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, alumnus kedokteran UGM ini sibuk merawat calon jemaah haji yang sakit. Kadang ada saja, pasien yang datang tiba-tiba akibat gaduh, gelisah, dan membutuhkan pertolongan. Sejumlah pasien kerap menderita demensia, akibat coca panas dan dehidrasi. Mayoritas pasien berusia lanjut sehingga penanganannya harus ekstra sabar. Dan hingga kini ada lebih dari 100 pasien yang telah dirawat inap. Ada kondisi psikologis yang tentunya memicu gejala lah intinya begitu ya. Jadi memang sejak sekolah dulu kita diajarkan untuk mengobati itu dengan empati, dengan hati. Karena ya itu tadi, memang pasien jiwa berbeda. Dibandingkan dengan tenaga medis lain, pengalaman merawat pasien di tangan suci baru pertama kali dokter Pohan rasakan. Dia bersyukur, ini merupakan pengalaman berharga, mendapat panggilan berhaji, sekaligus menjalankan amanah, melayani jemaah. Pohan mengaku, doa-doa yang ibunya pancatkanlah yang membuat Pohan kini bisa berada di tangan suci. Itu tadi ya, tidak tergambarkan rasa bahagia, rasa haru, rasa syukur dengan kata-kata yang Masya Allah. Yang jelas, saya merasakan itu sebagai amanah. Selama dua bulan, Pohan menghabiskan waktunya di Mekah. Ia pun harus rela meninggalkan keluarga. Terutama dua buah hatinya, Abimata dan Devin. Namun ia bersyukur, kedua anaknya mendukung tugas mulia ini. Asal kita kasih pemahaman, pengertian, dan mereka ikut bahagia. Jadi kita menularkan rasa bahagianya kita ke mereka, jadi mereka nggak cemas juga. Mereka tahu ibunya bekerja untuk melayani jemaah. Tak ada yang sia-sia dari lelahnya merawat pasien. Karena bagi Pohan, tandang ke tangan suci bukan hanya sekedar untuk berhaji, tapi juga memenuhi amanah agar mendapat rido ilahi. Rizka Ramdhani, melaporkan untuk NET.